Halo, selamat datang di channel Guru Akutansi, tempat kamu belajar akutansi. Oke, nah kita lanjutkan ya video untuk membahas materi mengenai konsignasi, sistem konsignasi. Sekarang kita masuk bagaimana praktik pencatatan akutansi untuk sistem konsignasi. Oke, nah disini saya sudah persiapkan soal mengenai akutansi ya. Nah, disini PT Sejahtera bergerak pada spesifikasi usaha di bidang perdagangan barang-barang elektronik. Dan melakukan kerjasama menggunakan sistem konsignasi dengan PT Jaya bersama khusus untuk penjualan kulkas. Oke, nah berikut klausur berjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak. Yang pertama adalah barang konsignasi kulkas tersebut dijual dengan harga Rp7.500.000 per unit. Dengan harga pokok kulkas tersebut adalah Rp3.500.000. Kemudian PT Sejahtera mendapatkan komisi sebesar 15% dari hasil penjualan. Kemudian yang ketiga, Cewa dibebankan kepada PT Jaya bersama atas penempatan barang konsignasinya di PT Sejahtera sebesar Rp75.000.000 per unitnya. Kemudian yang keempat, semua beban yang dikeluarkan PT Sejahtera ditanggung oleh PT Jaya bersama seperti yang kos angkut, kuli, dan sebagainya. Nah, dari soal ini kita bisa memperkirakan, mengidentifikasi mana yang menjadi consigner atau pengamanat dan mana yang menjadi consigning atau komisioner. Jadi, yang menjadi pengamanat itu adalah PT Jaya bersama dan yang menjadi consigningnya atau komisionernya adalah PT Sejahtera. Nah, sekarang kita lihat bagaimana transaksi yang terjadi, rangkuman transaksi dengan sistem konsignasi, penjualan konsignasi. Nah, ini yang pertama, bahwasannya PT Jaya bersama itu mengirim barang konsignasinya 100 unit dan diterima oleh PT Sejahtera pada hari yang sama. Kemudian transaksi yang kedua, ada angkos-angkut untuk pengiriman barang ke PT Sejahtera dan itu dibayar tunai oleh PT Jaya bersama sebesar Rp8.000.000.000. Nah, dan kemudian sewa ya, tadi kan ada salah satu klausul perjanjiannya yaitu dikenakan beban sewa ya, PT Jaya bersama atas penempatan barangnya di toko atau di tempatnya PT Sejahtera. Nah, sewa ini, sewa atas penempatan barang-barang konsignasi untuk transaksi yang ketiga itu diterima tunai oleh PT Sejahtera, oleh pihak komisioner. Kemudian yang keempat, transaksi yang keempat, PT Sejahtera itu berhasil menjual seluruh barang konsignasinya, barang konsignasi PT Jaya bersama ya, yang terdiri atas penjualan tunai sebanyak 70 unit dan penjualan kredit sebanyak 30 unit. Kemudian, transaksi yang kelima, PT Sejahtera memperhitungkan seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan barang konsignasi yang terdiri atas, yang pertama itu ada angkos kuli sebesar Rp15.000.000.000.000, dan yang kedua itu ada angkos angkut sebesar Rp20.000.000.000.000. Kemudian untuk transaksi yang ke-6, PT Sejahtera membuat laporan penjualan barang konsinyasi dan mengirim laporan tersebut kepada PT Jaya Bersama. Oke, dan transaksi yang terakhir, uang yang menjadi haknya PT Jaya Bersama ditransfer oleh PT Sejahtera. Nah, dari transaksi-transaksi tersebut, kita akan membuat pembukuan dari kedua belah pihak, dari pihak konsinyasi dan pihak konsinyasi, dengan menggunakan dua metode. Jadi kita akan belajar secara komprehensif dari sistem konsinyasi ini. Oke, kita jawab. Nah, yang pertama, kita akan membuat pembukuan dari sisi pihak consigner atau PT Jaya Bersama. Metode yang pertama adalah metode laba terpisah. Oke, kita analisis transaksi masing-masing yang muncul dari tujuh transaksi tersebut. Yang pertama, transaksi yang terjadi adalah PT Jaya Bersama mengirim barang konsinyasinya, kulkasnya sebesar atau sebanyak 100 unit, dan diterima oleh PT Sejahtera pada hari yang sama. Nah, ini kita lihat ya di klausur perjanjian yang sudah disepakati kedua belah pihak. Klausur yang pertama, itu tentang harga dari barang konsinyasi tersebut. Jadi, harga pokok dari kulkas tadi, harga pokok kulkas barang konsinyasi tersebut adalah Rp3.500.000 per unitnya. Nah, oleh karena itu, kita akan memperhitungkan barang yang akan dikirim, ya, besaran harga pokoknya, total harga pokoknya, ke pihak komisioner atau ke PT Sejahtera. Yaitu sebesar 100 unit, ya, total yang dikirim dikali dengan harga pokoknya Rp3.500.000, sehingga hasilnya adalah Rp350.000.000. Nah, metode laba terpisah itu kan artinya, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, akan memunculkan satu akun khusus, ya, untuk mewadahi seluruh transaksi yang berkaitan dengan penjualan konsinyasi, ya, barang-barang konsinyasi. Ya, akun khusus tersebut untuk pihak, pihak consigner itu disebut atau dinamakan sebagai konsinyasi keluar, gitu ya, akun konsinyasi keluar. Kalau nanti di pihak komisioner, itu nanti akun yang khusus yang muncul itu adalah konsinyasi masuk, gitu kan. Ya, jadi kita akan membuat, di debit, ya, di debitkan konsinyasi keluar, yaitu berupa pengiriman barang, ya, atau kirim barang sebesar Rp350.000.000.000. Dan dikreditkan, ya, karena ada barang keluar untuk ditempatkan di pihak komisioner, ya, sebesar Rp350.000.000.000. Ada pengakuan, ada sekitar 100 unit barang konsinyasi yang dikirim ke pihak konsinyasi, ya, komisioner. Oke, nah, kita lihat bagaimana transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua itu ada ongkos-angkut, ya, pengiriman 100 kulkas tadi ke PT Sejahtera. Dan ini dibayar tunai oleh PT Jaya Bersama sebesar Rp8.000.000.000. Nah, pencatatannya, dimasukkan, ya, ke dalam konsinyasi keluar, di debitkan konsinyasi keluar untuk biaya angkut, itu sebesar Rp8.000.000.000.000. Dan, kita kreditkan kas, karena ada uang keluar, kan, ya. Jadi, sebesar Rp8.000.000.000, diletakkan di kredit untuk kas. Oke, nah, kemudian, untuk transaksi yang ketiga, kita lihat di sini, Ini ada sewa, ya, pembayaran sewa untuk penempatan barang-barang konsinyasi PT Jaya Bersama. Dan itu diterima secara tunai oleh PT Sejahtera. Dan ini sesuai dengan klosul perjanjian nomor tiga, yaitu sewa dibebankan kepada PT Jaya Bersama untuk penempatan barang konsinyasinya, yang itu sebesar Rp75.000.000 per unit. Karena ada 100 unit, berarti dikalikan ke Rp75.000.000. Sehingga beban sewanya atau sewa yang harus dibayar secara tunai adalah sebesar Rp7.500.000.000. Nah, ini untuk pencatatan akutansinya, berarti ada beban kita masukkan, ya, ke dalam konsinyasi keluar, ya, untuk biaya sewa tempat sebesar Rp7.500.000.000. Kemudian untuk kas, itu sebesar ada kredit, ya, kas, uang keluar Rp7.500.000.000. Oke, kemudian transaksi nomor empat. Yang terjadi di sini, bahwasannya PT Sejahtera berhasil menjual seluruh barang konsinyasi PT Jaya Bersama. Ya, 100 lokasi itu berhasil dijual oleh PT Sejahtera. Dengan atau terdiri dari penjualan tunai, itu sebanyak 70 unit. Dan penjualan kredit, itu sebanyak 30 unit. Nah, karena kita ini sedang berada di pembukuannya pihak kensainer atau pihak Jaya Bersama, berarti kan ini tidak terkait, ya, maksudnya itu transaksi nomor empat ini adalah transaksi yang baru hanya diketahui oleh PT Sejahtera selaku pihak komisioner. Ya, sehingga dalam hal ini transaksi nomor empat, itu Jaya Bersama kan belum tahu-menahu ya, barangnya sudah terjual atau belum, gitu. Ya, sampai nanti ada laporan yang dikirimkan oleh PT Jaya Bersama ke PT, sorry, dari PT Sejahtera, laporan hasil penjualan dikirim ke untuk PT Jaya Bersama. Barulah di situ, Jaya Bersama mengetahui bahwasannya barangnya sudah terjual. Kalau di sini kan belum tahu ya, di transaksi nomor empat ini. Oke, kita lihat bagaimana transaksi nomor lima. Nah, di sini PT Sejahtera memperhitungkan seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan barang konsinyasi yang terdiri atas ongkos kuli dan ongkos angkut. Nah, ini pun juga transaksi nomor lima ini adalah transaksi yang terjadi di pembukuannya PT Sejahtera, ya, bukan PT Jaya Bersama. Sehingga untuk pembukuan di PT Jaya Bersama, itu tentu no entry, ya, tidak ada pencatatan. Oke. Berikutnya, transaksi ke-enam. Nah, di sini di transaksi nomor enam ini, PT Sejahtera membuat laporan penjualan barang konsinyasi dan dikirim laporan tersebut ke PT Jaya Bersama. Ya, nah, dengan memperhatikan kloser perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya, yang pertama itu terkait dengan barang konsinyasi yang penjualannya sebesar Rp. 500.000 per unitnya. Kemudian, yang nomor dua, ya, PT Sejahtera itu ada dapat komisi 15% dari hasil penjualan. Kemudian, di klausul nomor empat, yaitu berkaitan dengan beban-beban yang dikeluarkan oleh PT Sejahtera itu ditanggung seluruhnya oleh PT Jaya Bersama, ya. Nah, dan kita lihat bagaimana poin-poin yang dibuat atau dimunculkan dalam laporan yang dibuat oleh PT Sejahtera ke PT Jaya Bersama. Yaitu yang pertama, ada penjualan, ya, seluruhnya berhasil dijual, ya, yaitu sebesar 100 unit. Kemudian, dilaporkan biaya-biaya yang dikeluarkan atas penjualan atau barang konsinyasi tersebut yang ditempatkan, yaitu yang pertama, dihitung mengenai komisi yang akan diambil oleh PT Sejahtera, kemudian ada ongkos kuli tadi kan, ya, dan juga ada ongkos angkut. Nah, dari penjualan, kemudian dikurangi seluruh biaya-biaya yang muncul, maka inilah kas, ya, total kas yang dikirim ke PT Jaya Bersama itu sebesar 602.500.000 rupiah. Oke, nah, bagaimana pencatatan yang ada, ya, pembukuan yang dilakukan oleh pihak konsigner PT Sejahtera Bersama ketika menerima laporan penjualan ini, maka akan dibuat, ya, bawasannya diakui munculnya piutang komisioner, karena kan uangnya belum dikasih, belum dikirim, ya, dari PT Sejahtera, ya, yaitu sebesar 602.500.000 rupiah itu, dan kemudian dihitung beban-beban yang muncul, ya, yang berkaitan dengan barang konsignasi kulkas tadi, yaitu yang ada ongkos angkut, ya, kemudian ongkos kuli, dan juga komisi yang diambil oleh PT Sejahtera. Dan kemudian dikreditkan konsignasi keluar yang berkaitan dengan penjualan, ya, 750 juta. Oke, nah, ini pencatatan yang dibuat ketika laporan hasil penjualan diterima oleh pihak konsainer atau PT Jaya Bersama dalam hal soal kasus kita ini. Nah, kemudian di transaksi nomor 7, barulah, ya, uang yang menjadi hak PT Jaya Bersama itu ditransfer oleh PT Sejahtera. Dengan demikian, maka kita akan mengakui adanya penerimaan uang kas, kita debitkan kas, 602.500.000 rupiah tersebut, dan kita kreditkan piutang komisioner, 602.500.000 rupiah tersebut. Ya, jadi, habislah piutang yang tadinya, ya. Oke, nah, ini tambahan, ya, bagaimana tutup buku yang dilakukan oleh PT Jaya Bersama selaku pihak konsainer atas pencatatan akutansi mereka dengan melakukan pemisahan, dengan melakukan metode yang terpisah dari penjualan secara reguler, ya. Nah, jadi, didebitkan seluruh penjualan, ya, konsignasi keluar, ya, itu juga 50 juta, kemudian didebitkan, kirim pengiriman barang, biaya angkut, biaya sewa tempat, komisi, kreditkan, ya, dikreditkan, terus hal semuanya, ongkos angkut, ongkos kuli, dan selisih antara konsignasi keluar yang ada di debit dengan konsignasi keluar yang ada di kredit, ya, di kredit, ya, yang didebit dan seluruh total yang ada di kredit ini, itu kemudian menjadi, selisihnya itu menjadi laba konsignasi, ya, laba konsignasi. Nah, laba konsignasi ini kemudian ditutup ke ikhtisar laba rugi, ya, didebitkan laba konsignasi dan dikreditkan ikhtisar laba rugi. Oke, sekarang kita lihat bagaimana pencatatan akutansi jika PT. Jaya Bersama selaku pihak konsignasi itu menggunakan metode laba tidak terpisah, ya. Jika menggunakan metode tidak terpisah, berarti artinya mereka mencampurkan saja seluruh penjualan yang berkaitan dengan penjualan regular mereka dengan penjualan yang berkaitan dengan barang konsignasi. Jadi, tidak tanpa perbedaan atau pemisahan yang mana dengan menggunakan sistem konsignasi, yang mana dengan menggunakan sistem penjualan biasa saja, gitu. Oke, nah, ini kita bahas satu persatu transaksi-transaksi yang muncul. Yang pertama, itu berkaitan dengan PT. Jaya Bersama, ya, yang mengirim barang konsignasi 100 unit tersebut dan diterima oleh PT. Sejahtera pada hari yang sama. Oke, nah, karena metode yang dipakai adalah tidak terpisah, ya, laba tidak terpisah, maka dalam hal ini, untuk pencatatannya itu tidak ada. Tidak ada, ya, pencatatan secara akuntansinya tidak ada, sebabkan tidak ada perbedaan. Dan kita sudah mempelajari bahwasannya secara karakteristik barang konsignasi, hak milik barang konsignasi itu masih berada di pihak consigner selama belum terjual oleh pihak consigning. Ya, sehingga ketika terjadi pengiriman, ya, pindah barang dari gudang Jaya Bersama ke gudang PT. Sejahtera, itu tidak ada satu hal pun yang harus dibuat atau dicatat secara akuntansinya, ya, karena hanya sekedar pemindahan gudang saja, gitu, atau pemindahan tempat atau barang ditempatkan. Ya, tetapi mungkin PT. Jaya bersama selaku pihak consigner mungkin membuatkan semacam catatan memorandum, gitu, ya, catatan bahwasannya ada dikirim 100 unit kulkas yang total harga pokoknya itu 350 juta, gitu, ya, secara catatan biasa atau memo saja, gitu. Tetapi, kalau secara catatan akuntansinya melakukan jurnal dengan debit kredit mungkin, bukan mungkin, ya, itu tidak ada, ya. Nah, kita lihat bagaimana transaksi yang kedua, yaitu ongkos angkut pengiriman barang PT. Sejahtera dibayar tunai oleh PT. Jaya Bersama. Nah, jadi ongkos kirim atau ongkos angkut ke pindah gudang ini, pindah tempat 100 kulkas itu, akan dicatat sesuai dengan catatan seperti biasa, yaitu akan memunculkan beban angkut dan akan memunculkan kreditnya uang keluar, ya, kas. Ya, kemudian transaksi yang ketiga, ya, ini berkaitan dengan sewa, membayar sewa PT. Jaya Bersama atas barang-barang yang ditempatkan ke PT. Sejahtera, ya, sesuai dengan klausul nomor 3 ini, Maka, dihitung 7.500.000 total sewanya, dan itu kita munculkan debit beban sewa, dan kreditnya kita munculkan kas, ya, sebesar 7.500.000. Oke, nah, jadi tidak ada akun khusus, ya, seperti halnya metode terpisah tadi, laba terpisah. Oke, nah, kemudian transaksi yang nomor 4, yaitu berkaitan dengan sejahtera, PT. Sejahtera berhasil menjual seluruh barang konsignasi, ini pun menurut pembukuannya pihak consigner, itu tidak ada pencatatan, ya, no entry, karena kan masih belum tahu nih, sudah terjual atau belum, ya, PT. Jaya Bersama, ya, dan di yang nomor 5, berkaitan dengan PT. Sejahtera juga, ini ada di pembukuannya PT. Sejahtera, PT. Jaya Bersama masih belum mengetahui, ya, sampai laporan penjualannya dikirim oleh PT. Sejahtera, sehingga untuk pembukuannya PT. Sejahtera, ya, sebagai pihak konsigner, itu no entry. Oke, nah, baru di transaksi nomor 6, disinilah PT. Sejahtera, itu membuat laporan, ya, dan kita lihat klausul-klausul tadi, ya, merujuk pada kesepakatan yang sudah dibuat, ya, ini poin-poinnya hampir sama, ya, dengan yang sebelumnya juga, ya, yaitu sebesar, nantinya kas yang akan dikirim ke PT. Jaya Bersama, itu adalah sebesar Rp. 602.500.000, ya, nah, bagaimana kah pencatatan akutansinya, pembukuannya ketika PT. Jaya Bersama menerima laporan penjualan, hasil penjualan dari PT. Sejahtera, ya, kita lihat di sini, kita debitkan, ya, karena uangnya masih belum diterima, debitkan piutang komisioner, kemudian didebitkan beban-beban yang muncul, yang dibebankan ke PT. Sejahtera, kemudian dibebankan juga komisi yang dibayar ke PT. Sejahtera, lalu dikreditkan penjualan, ya, dikreditkan penjualan sebesar Rp. 750.000.000, nah, kemudian, pembukuan berikutnya, pencatatan berikutnya adalah mengakui adanya harga pokok penjualan, atau berkurangnya persediaan barang, ya, karena telah berhasil dijual oleh PT. Sejahtera. Jadi, pada saat ini, pada transaksi yang nomor 6, atau pada saat pihak konsigner menerima laporan hasil penjualan, dari pihak konseni, maka disitulah kan terjadi pemindahan hak milik, ya, pemindahan hak milik dari barang, hak milik barang dari pihak konsigner ke pihak konseni, ya, sehingga persediaan barang yang dimiliki oleh pihak konsigner, itu berkurang, ya, persediaannya barangnya berkurang, oke, dan kita lihat transaksi yang terakhir itu adalah uang yang dikirim, ya, oleh PT. Sejahtera untuk PT. Jaya Bersama, nah, maka di-debitkan kas dan dikreditkan pihak konsigner, ya, sebesar angka yang sama, ya, 609.500.000 rupiah. Oke, selesai untuk pembukuan atau pencatatan akutansi dari pihak atau dari sisi pihak konsigner, ya, dengan menggunakan kedua metode, ya, untuk sistem konsignasi. Nah, sekarang kita akan melihat atau kita akan membahas bagaimana akutansi dari sisi pihak konseni, ya, dari sisi PT. Sejahtera di soal kasis kita kali ini. Kita mulai dengan metode laba terpisah, ya, metode laba terpisah seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada akun yang dimunculkan, akun khusus yang dimunculkan untuk transaksi-transaksi yang berkaitan dengan barang konsignasi. Nah, maka untuk pihak konseni, itu akunnya adalah konsignasi masuk, ya, atau in English, consignment in. Oke, nah, untuk transaksi yang pertama, ada pengiriman dari Jaya Bersama ke PT. Sejahtera, yaitu 100 unit, ya, jadi penerimaan 100 unit. Nah, ini pada saat pengiriman barang konsignasi, ya, PT. Sejahtera itu tidak melakukan pencatatan apapun, ya, maksudnya tidak melakukan pembukuan. Pencatatan akutansi tidak dibuatkan oleh PT. Sejahtera, karena tadi hanya pindah tempat atau barang atau hak milik barang tersebut itu masih miliknya PT. Jaya Bersama. Ya, jadi PT. Sejahtera mungkin hanya membuat memorandum saja, ya, atau catatan bahwa saya telah diterima 100 unit kulkas dari PT. Jaya Bersama, ya, dari PT. Jaya Bersama. Nah, untuk transaksi yang kedua, kita lihat ada ongkos-angkut pengiriman barang yang dibayar oleh PT. Jaya Bersama. Nah, ini no entry, ya, karena tidak berkaitan dengan PT. Sejahtera. Ya, ini ya, transaksi yang kedua adalah transaksi yang berkaitan dengan pihak consignal, bukan pihak consignal. Kemudian, untuk transaksi yang ketiga, itu ada sewa yang dibayar oleh PT. Jaya Bersama kepada PT. Sejahtera, ya, sesuai dengan klosul nomor tiga, ya, per unitnya adalah Rp75.000, sehingga totalnya Rp7.500.000. Nah, karena ini berkaitan dengan PT. Sejahtera, ya, PT. Sejahtera itu menerima uang hasil dari pendapatan sewa, ya, yang dibebankan ke PT. Jaya Bersama, sehingga di sini kita debitkan kas karena terima uang PT. Sejahtera-nya, dan kreditkan, ya, diakui adanya pendapatan sewa untuk 100 unit kulkas. Oke, kemudian di transaksi nomor empat, ya, nah, ini PT. Sejahtera itu berhasil menjual seluruh barang, ya, yang terdiri dari 70 unit secara tunai dan 30 unit untuk penjualan secara kredit. Ya, nah, ini mengingatkan klosul untuk nomor, ya, klosul yang pertama, ya, dan kita lihat, kita hitung dulu, ya, penjualan tunainya 70 unit, itu setotalnya ada Rp525.000.000.000, dan penjualan secara kredit ada 30 unit, yang itu totalnya Rp225.000.000, ya, Nah, dari sini kita akan buat pencatatan, ya, kita asumsikan kan penjualan kreditnya ini penjualan secara nomor tunai, ya, berarti kan akan kita munculkan pencatatan secara piutang. Kita akui adanya piutang, ya, PT. Sejahtera mengakui adanya piutang, sehingga di sini didebitkan kas untuk penjualan tunai, didebitkan piutang untuk penjualan secara kredit, kemudian dikreditkan konsinyasi masuk, ya. Nah, di sini muncul, ya, apa namanya, akun khusus, ya, akun yang berkaitan dengan konsinyasi, ya, sebesar totalnya adalah Rp750.000.000, ya, jadi total dari penjualan, ya, penjualan 100 unit kulkas tersebut. Oke, nah, kemudian di transaksi nomor 5, di sini PT. Sejahtera memperhitungkan seluruh pengeluaran, ya, yang berkaitan dengan barang konsinyasi, yaitu ada ongkos kuli dan ada ongkos angkut, ya. Nah, ini sesuai dengan kesepakatan di nomor 4, ya, sehingga dari sini PT. Sejahtera itu akan mencatat, didebitkan, yaitu konsinyasi masuk, ya, total keseluruhan beban, yaitu Rp35.000.000, dan uang keluar, ya, karena kan memperhitungkan seluruh pengeluaran, ya, jadi ada uang keluar dikreditkan kas sebesar Rp35.000.000. Oke, lalu di transaksi nomor 5, itu transaksi pengiriman laporan hasil penjualan, ya, dari PT. Sejahtera untuk PT. Jaya Bersama. Nah, di sini klausul nomor 2 diingatkan ada dapat, ya, PT. Sejahtera itu 15% komisi, maka kita lihat, ya, di sini, secara laporan penjualannya seperti ini, ya, jadi ada penjualan, kemudian diperhitungkan biaya-biaya, ya, kemudian dilihat kas yang dikirim ke PT. Jaya Bersama. Nah, ketika membuat laporan penjualan ini, maka pembukuan atau pencatatan akutansi yang dilakukan oleh PT. Sejahtera, ya, itu adalah mengakui adanya pendapatan komisi, ya, 15% dari Rp750.000.000, ya, dari seluruh total penjualan, kemudian mengakui ada utang pengamanat, sesuai dengan perhitungan tadi, ya, itu sebesar Rp602.500.000, dan kemudian di debitkan konsisi, ngasih masuk, ya, sebesar Rp715.000.000.000. Nah, dari sini, kita lanjutkan, ada uang yang menjadi hak PT. Jaya Bersama, itu ditransfer ke PT. Sejahtera, sesuai dengan utang yang dimiliki, oleh PT. Sejahtera, yang sudah dihitungnya. Ya, nah, ini cara pencatatannya. Oke, lalu kita lihat, ya, terakhir, akutansi untuk atau di sisi pihak konseni, dengan memakai metode labah tidak terpisah. Nah, kita lihat, yang nomor satu, transaksi nomor satu, itu adalah pengiriman barang dari PT. Jaya Bersama ke PT. Sejahtera, jadi hanya seberupa catatan juga, ya. Tidak ada pencatatan secara akutansi atau pembukuannya. Kemudian, di nomor dua, ya, itu pun juga, tidak berkaitan dengan PT. Sejahtera. Jadi, PT. Sejahtera tidak melakukan pembukuan apapun, ya. Karena ini hanya berkaitan dengan PT. Jaya Bersama yang membayar ongkos angkut. Sehingga, transaksi nomor dua itu tidak, PT. Sejahtera tidak tahu apa-apa, gitu. No entry. Oke, kemudian di nomor tiga, sewa atas penempatan barang-barang konsignasi, itu diterima tunai oleh PT. Sejahtera, ya, sesuai dengan klosel nomor tiga. Nah, di sini kita hitung, ya, 100 unit dikali 75 ribu, dan kemudian, karena memakai metode laba tidak terpisah, kan tidak ada satu akun khusus, ya. Jadi, pencatatannya sama seperti pencatatan penjualan biasa saja, gitu, atau penjualan regular. Ya, di mana, di debitkan kas 7.500.000, dan di kreditkan pendapatan sewa. Ya. Oke, lalu, ini transaksi nomor empat, ya, di sini ada penjualan, ya, 100 unit yang berhasil dilakukan oleh PT. Sejahtera, dengan per unitnya, harga jualnya 7.500.000, maka di sini, ya, perhitungan untuk penjualan secara tunai dan secara kredit, dan pada saat ini, kas, ya, kas itu 525.000.000, di debitkan, piutang juga di debitkan, dan di kreditkan penjualan, 750.000.000. Oke, lalu di nomor lima, PT. Sejahtera memperhitungkan seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan barang konsinyasi yang terdiri atas ongkos kuli dan ongkos angkut, ya. Nah, ini klausul nomor empat tentang beban-beban yang ditanggung oleh PT. Jaya Bersama, ya. Ya, sorry, salah tulis. Jaya Bersama. Dan, kita munculkan, kita debitkan utang dagang 35.000.000, dan kita kreditkan kas 35.000.000, ya. Nah, jadi kenapa di debitkan utang dagang? Karena nanti itu akan sebagai pengurang utang dagang uang kas yang nantinya akan dikirim ke PT. Jaya Bersama. Ya, jadi ini sebagai pengurangnya, ya. Oke, nah, kemudian kita lihat nomor 6. Nah, di sini PT. Sejahtera membuat laporan penjualan barang konsinyasi nah, ya. Dengan adanya komisi 15%. Nah, untuk laporan dari PT. Sejahtera menggunakan metode laba terpisah mungkin agak sedikit berbeda, ya. Karena di sini ada kita munculkan pembelian. Oke, nah, kita lihat di sini ada penjualan 100 unit 7.500.000, 750.000.000. Kemudian ada komisi 15% sehingga 750.000.000 dikurang 112.500.000 itu adalah 637.500.000. Nah, ini 637.500.000 itu dianggap PT. Sejahtera membeli ke PT. Jaya bersama. Nah maka disinilah dilakukan pencatatan akutansi Muncul pembelian Muncul pembelian Ini jika PT Sejahtera itu menggunakan metode periodik atau metode fisik gitu kan ya Jadi muncul pembelian Kemudian utang dagang muncul karena uang pembeliannya ini tidak langsung dibayar Jadi muncul utang dagang di kredit Rp630.500.000 Nah kemudian diperhitungkan oleh PT Sejahtera itu berkaitan dengan ongkos angkut dan kuli yang dibayarnya Yaitu yang sebesar Rp35.000.000 tadi ya Sehingga uang kas atau uang yang dikirim ke PT Jaya bersama itu adalah sebesar Rp602.500.000 Inilah yang nantinya akan dikirim total barang total uang yang akan dikirim ke PT Jaya bersama Nah itu terkait untuk transaksi di nomor 7 Jadi uang yang menjadi haknya PT Jaya bersama itu ditransfer oleh PT Sejahtera ya Jadi utang dagangnya ya sesuai dengan uang kas yang dikirimkan ke PT Sejahtera Oke sudah selesai keempat pencara pencatatan akutansi Dari kedua belah pihak ke consignor dengan konseni Dan terima kasih sampai disini Jika masih ingin melihat video-video yang lain Disarankan semoga semakin pintar dan semakin pandai dalam bidang akutansi Thank you